Assalamualaikum guys, mampu sekarang kita di Jogja kita mau jalan-jalan ke kebun buah yang ada di desa Mangunan katanya ya tapi nanti kita lihat di hudu map sudah di Jogja kalau sudah pulang jauh sudah bisa jalan-jalan yuk kita ngeloskan modinya dulu oke teman-teman baru saja kita sudah membeli belok kiri ke jalan Babarsari lalu pampil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Babarsari sekarang bensinnya sudah penuh lagi guys kita siap untuk jalan-jalan hemat aduh jalan-jalan hemat kebun buah Mangunan ini rekomendasi dari ini Instagram pokoknya dari sosial media belok kiri ke Jalan Raya Gledokan Jalan Seturan Raya posisi kita sekarang ada di kota-kota ini ya kondisinya seperti ini kota Yogyakarta banyak pusat oleh-oleh guys ganggang seperti itu ini kekurang yang kapital salat dari pusat oleh-oleh juga banyak sekali disini guys benar-benar kita itu kalau nggak pakai Google Map benar-benar bingung kalau disini banyak pusat oleh-oleh cuma uangnya ini harus banyak juga uangnya harus banyak juga kalau mau mampir-mampir kalau kita lihat-lihat aja udah cukup setelah 300 meter belok kiri ke Jalan Laksda Adi Sucipto 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 aneh banget di Jogja ini bus Trans-Jogja teman-teman jadi ada bus Trans-Jogja kayak Trans-Jakarta gitu belok kiri ke Jalan Laksda Adi Sucipto oke kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit kalau dari Google Map juga ada bangunan ini daerah pegunungan kayaknya ya pegunungan kecil mungkin setelah 200 meter belok kanan ke Jalan Majapahit Jalan Raya Janti kita sudah keluar dari sekitar keramaian Rukuh-Rukuh sekarang ini mulai banyak rumah-rumah ini? jalannya masih besar jalannya masih berkotaan ini ke arah Rantul Selatan ya? bener ya? iya deh Jalan Majapahit kita gak pernah lewat sini kan Masihkan ya? belum pernah ini belum pernah belum pernah lewat sini sebenarnya kan kita kan dari arah-arah terus kan? Selatan ya? iya kita ke arah-arah eh utara itu utara itu sekarang nyoba ke arah selatannya iya kalau gak salah katawara ini kumera masih barang di kota orang ini guys jadi kita harus menjaga sepan satu di jalan jangan harukan pohonannya banyak sekali pohonnya ada di ini lumayan dingin jalannya meskipun siang ini tetap dingin sejuk karena memang banyak pohon di sini siang kan panas ya? iya kalau siang kalau siang kan panas iya tapi kan tetap dingin ini karena banyak pohon nih dia akan coba di sini dia akan mengeluarkan karbon dioksida iya iya coba di sini siang-siang karbon dioksida tuh malah yang beracun nih tuh iya oh iya ini ano ini dia menyerap karbon dioksidnya terus mengeluarkan apa? co2 ya apa-apa ya? co2 tuh karbon dioksidnya materi-materi ano ini? telepun nah kecepatannya lumayan cepat nih karena jalurnya agak sedih biar cepat nyampe setelah 600 meter terus kanan untuk melanjutkan di jalan nasional 3 kita nyoting bocil-bocilnya dulu bocilnya main hape tuh ini nih ini jadi orang Jogja nih dah nih siang tuh kak nanti pinter bahasa Jawa kak gak bakal lah apokokokon kita berdaya nih bahasa Jogja nih udah 3 bulan nanti biasanya berubah lokatnya iya itu iya itu setelah 600 meter belok kiri ke jalan Nyunggir Timur Yung Gilkarta Barungan belok kiri masuk kesini guys lampu apil lampu apil ini jalannya udah mulai kecil terus sejauh 11 km 11 km udah mulai kecil ini udah menuju ke daerah pedesaan nantinya nanti nanti setelah ini kita mau kemana kita pengen nyoba ke kopi klotok yang viral itu yang katanya sampai ngantri-ngantri kopinya enak terus harganya murah harganya murah pisang gorengnya juga enak pisang gorengnya juga terkenal enak tapi antrinya kita harus sabar katanya itu ada di daerah Kaliurang Kaliurang ya iya berarti kita ke arah iya beda arah beda arah ya gak apa-apa besok lah besok atau kapan nah ini ini udah memasuki kawasan tidak tertib lalu lintas ini sudah itu banyak yang gak eleman ada yang gak pakai spion sama aja berarti iya ini udah masuk sudah sudah masuk ke daerah agak pedesaan sudah gitu gak di kota banget kalau tadi itu masih jalan besar kembatan kembatan besi pasar Imogiri barang api rego sitik oh itu artinya barang bagus harga murah itu artinya guys bahasa Jowo guys oh bisa 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 daerah Imogiri ini guys nah kita ini belok kiri kita lagi ini wah ini ada tugu kayaknya tugu apa ini yang babat alas kayaknya itu mungkin si tugu hadirin belok kiri pemerintah kebukaten betul kapanewon Imogiri wilayah wilayah ngobiri ternyata disini guys mulai berkelok-kelok jalan ternyata guys kita lagi belok kiri lagi mulai banyak pertopoan lagi ternyata wilayah ini mungkin wilayah ramai kanan kiri pertopoan gak repot-repot kalau mau nyari-nyari barang apa makanan tetkap masih banyak tutup gunungnya mulai terlihat gunungnya mulai terlihat kita hampir lurus ini pasar alun-alun bukan alun-alun lapangan bitum lapangan pasar iya pasar iya pasar pasar taman kuliner ini taman kuliner Imogiri jalurnya mulai nanya guys salas-salas tapi jalannya lebar enak jalannya enak mulus juga mulus jalannya mulus gak kayak pipi saya tapi saya gak mulus juacanya juga cerah banyak bambu lebih masih lebih ekstrim di arak-arak jalannya tapi belum mungkin belum mungkin belum masih di bawah masih di bawah ini adik saya mampin kebak sebentar sayang bagus bagus guys waduh cuacanya sebab amen atas 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 selamat menikmati 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 putar balik selamat menikmati 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 ini berapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati